Pada era perang dunia kedua, kota Leningrad atau sekarang yang disebut St. Petersburg merupakan salah satu target penyerangan Jerman atas usahanya untuk menginvasi Uni Soviet dalam operasi Barbarossa Kota ini merupakan kota yang paling bersejarah di Rusia Hari ini kita akan membahas fakta sejarah kota Leningrad Kota bersejarah yang sekarang bernama St. Petersburg ini dulunya dikenal dengan nama Leningrad Saat itu pemerintah Soviet senang menamai kota-kota dengan nama Toko Bolshevik Yang terkenal, kata Leningrad sendiri diambil dari seorang yang berasal dari Toko Revolusioner Komunis Rusia Dan kepala partai Bolshevik yaitu Vladimir Lenin Pada tanggal 8 September 1941 saat musim dingin Jerman melakukan upaya penaklukan kota Leningrad dengan menggunakan metode pengepungan Hal ini menyebabkan hubungan kontak ke kota ini terputus dari dunia luar Sehingga pasokan sumber daya maupun persenjataan tidak dapat masuk ke kota ini Jerman menjadikan Leningrad sebagai kota target utama karena beberapa alasan Alasan pertama adalah karena kota ini kota simbolis penting di Uni Soviet saat itu Sehingga jika Jerman menguasainya maka sangat akan mempengaruhi identitas Uni Soviet Yang kedua, kota ini merupakan salah satu pelabuhan utama dan benteng militer Soviet di bagian utara Itulah yang menyebabkan kota ini sangat penting secara strategis Dan yang terakhir, kota ini merupakan pusat industri Uni Soviet Sehingga jika Jerman berhasil merebut kota ini Maka pasokan sumber daya Uni Soviet akan berkurang dan akan menyebabkan kekuatan Uni Soviet melemah Pada era kekaisaran Rusia, tepatnya pada tahun 1712, kota ini pernah dijadikan sebagai ibu kota pada saat itu Dan menurutkan kota Posko di urutan kedua Hal ini menyebabkan arus pindahan warga baik dari wilayah Rusia maupun negara Eropa Kota ini juga memiliki bangunan masjid, gereja, istana kekaisaran, istana musim dingin, dan katedral piter Hal ini kemudian membawa kota ini ke standar pusat budaya dunia Pada masa kekaisaran Rusia, kota ini merupakan salah satu pusat revolusi Kota ini menjadi garis terdepan dalam beberapa gerakan sosial dan politik Gerakan yang cukup fenomenal adalah gerakan revolusi 1905 Atau yang sering dikenal dengan nama Blue David Iaitu ketika demonstran buru yang tak bersenjata ditembaki oleh pasukan SAR Pada era pengepungan Nazi Jerman, di kota Leningrad, penduduk kota ini banyak yang meregang nyawa Dikarenakan kelaparan dan kedinginan Pengepungan yang tercatat berlangsung selama 872 hari tersebut Telah membuat setidaknya 1 juta orang meregang nyawa Baik itu dari pihak sivil maupun tentara merah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!